Kalau yang kamu makan itu bersih, kalau yang kamu makan itu baik, bersih, masuk ke perut kamu itu kotor atau bersih. Kalau yang masuk ke perut kamu itu bersih, baik, bagus, sampai di perut kamu itu kotor atau bersih. Kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham ah, bukan untuk paham awam, ini bukan kajian awam. Makna istirahat membuat, tolak semua benda yang kotor. Makna istirahat mengangkat yang kotor. Makna istirahat istirahat angkat buah yang kotor. Itu mana istirahat, hadas itu, najis. Membuang najis, mandi hadas sempat, membuang hadas besar. Membuang kekotoran yang besar. Kalau najis di dalam dirimu sudah tidak ada. Kalau najis di dalam tubuhmu, jasadmu sudah tidak ada. Apanya yang nak dibuang lagi? Apanya yang nak disediakan lagi? Alhamdulillah. 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 Makna istirahat itu, lepaskan, tolak, buah, angkat, mengangkat yang kotor dari tubuh kamu. Apabila kamu berhadas, apabila kamu berhadas, maka wajiblah kepada kamu untuk melepaskan hadas, melepaskan najis, melepaskan kekotoran yang ada pada diri kamu. Ada pun hadas pada diri jahir, ada pun hadas, najis pada diri jahir, ya. Itu disebabkan daripada apa yang kamu makan. Boleh datang hadas itu, boleh datang kekotoran itu, boleh timbul kekotoran pada diri jahir kamu itu. Dari perbuatan kamu sendiri, dari apa-apa yang kamu makan sendiri. Maka jatuhlah hak hadas atau najis. Contoh, kamu makan, makanan kamu itu kotor. Makanan kamu itu haram. Maka, yang kamu makan itu menjadi najis. Kalau yang kamu makan itu bersih. Kalau yang kamu makan itu baik, bersih. Masuk ke perut kamu itu kotor atau bersih. Kalau yang masuk ke perut kamu itu bersih, baik, bagus, sampai di perut kamu itu kotor atau bersih. Apanya yang nak dihadaskan lagi. Apanya yang nak diistinjakkan lagi. Apabila kau makan yang kotor, apabila kau makan yang haram, kau basuh dengan air apapun, itu tidak akan bersih. Kerana kau makan yang kotor. Dari hal yang kotor. Dari bahkan bahan makanan yang kotor. Kau basuh dengan air apapun, itu tidak akan bersih. Jadi istinjakmu itu tetap batal. Umpamanya kencing. Umpamanya berak. Buang air kecil, buang air besar. Itu yang kau basuh itu. Yang kau istinjak itu di luar. Luarnya yang kau bersihkan itu. Adakah yang dikatakan istinjak itu hanya luarnya saja yang bersih? Sahkah istinjak kamu, yang kamu buang air kecil, yang kau basuh itu ujungnya saja. Kalau dihukum syariat, yang dinamakan istinjak itu bersihnya di luar saja. Di luar saja, dibasuh dia. Dicuci dia luar saja. Ujung-ujungnya saja. Itu yang dibersihkannya. Kalau di bab A, di bab awam. Di bab syariat. Makan yang kotor-kotor, yang busuk. Makan bangkai. Yang sudah mati itu bangkai namanya. Apabila mati, bangkai namanya. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kalau bab, hawas. Kalau bab, orang yang berakal. Kalau dalam bab, hawasul hawas. Bab, orang-orang sufi, orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Apabila mati, bangkai namanya. Apapun itu. Kalau di bab awam. Kalau di bab awam. Di bab syariat. Tidak bangkai. Kalau ikan mati itu. Dia panggil itu bukan bangkai. Kalau di bab A, bab awam. Bab syariat. Bab terekat. Itu ikan itu tidak bangkai. Walaupun sudah mati. Sebab apa? Ikan mati itu tidak bangkai. Kalau di bab A, bab awam. Kalau di bab hakikat, bab ma'rifat, musyadah. Tiap-tiap yang mati, bangkai namanya. Faham bangkai? Apapun yang bernyawa, berdarah. Apapun yang berdarah, bernyawa, mati, bangkai namanya. Ini perbezaannya. Ini gaduh panjang terus ni. Masing-masing buka jurus. Masing-masing buka dalil. Tahu buka dalil? Main hadis, main ayat. Sampai bunuh, membunuh. Kafir, mengkafirkan. Sesat, menyesatkan. Tuduh, menuduh. Fitnah, memfitnah. Kau tak betul. Di sini yang betul. Ini aku buka. Dalam bab syariat. Bab awam. Ikan mati itu tidak. Bangkai. Boleh dimakan. Faham? Ayam. Daging. Daging lembu ke. Yang berkaki empat. Itu boleh dimakan. Di bab awam ni. Bab syariat. Boleh. Bunyi lembu. Itu boleh dimakan. Bunyi ayam. Itu boleh dimakan. Kalau bunyinya halal. Boleh dimakan. Ini kalau di bab A. Bab awam. Faham awam. Faham syariat. Ya. Boleh. Kalau dia bunyi ayam saja. Halal. Babi. Haram. Kalau bunyi babi. Tidak boleh dimakan. Kalau di Inggeris ada babi tak? Di Inggeris. Di London. Ada tak babi? Hah? Tak ada babi di sana. Kalau kau cari babi di Inggeris. Mampu kau tak jumpa dah. Diletak orang. Eh? Diletak orang daging. Namanya lain. Kerana bukan babi kau tengok di sana. Kau makan. Kau makan. Ini bab A. Bab awam. Kalau di bab Hawasul Hawas. Bab hakikat. Makrifat. Mushahada. Eh? Dia tak macam itu. Bikir dia. Eh? Berbeza dengan bab A. Bab awam. Dalam bab hakikat. Makrifat. Mushahada. Tiap-tiap yang mati. Bangkai namanya. Apapun itu. Dia tak mau makan. Ini perbezaannya. Tidak pernah. Kaum hakikat makrifat ini. Mengharamkan ikan. Itu tidak pernah. Karena di Al-Quran juga. Tidak sebut ikan itu haram. Jangan kau haramkan. Yang tidak disebutkan di Al-Quran. Di Al-Quran. Kenapa orang syariat makan ikan. Jangan kecikkan hati orang syariat. Daging itu halal. Sebab kaum syariat. Kaum awam. Dia makan itu daging. Walaupun daging itu ada mengandungi darah. Kaum hakikat. Kaum bab syariat. Daging itu. Bercampur darah. Daging itu. Tempat bersemayamnya darah. Daging itu. Rumahnya darah. Apabila kau makan daging. Kau tak sengaja. Kau tak tahu. Kau tak sedar. Kau memakan darah. Kalau di bab kesucian. Kalau ilmu kesucian. Orang yang membawa bab kesucian. Orang yang pahamnya paham kesucian. Dia tidak mau makan. Yang haram. Yang halal. Yang bercampur halal. Yang bercampur haram. Orang bab kesucian. Orang yang mengamalkan kaedah ilmu kesucian. Apabila dia nak makan. Dia makan yang sebenar-benar suci. Makan yang sebenar-benar halal. Makan yang semurni-murninya halal. Halalan toiban mubarakat. Kalau di bab awam. Tidak pakai fikir. Janji bunyi halal. Tak tahu itu halalkah. Tidakkah. Janji kalau bunyi halal. Boleh makan. Jangan kamu berseteru. Jangan kamu bertelaga. Jangan gaduh. Dengan kaum syariat. Karena kita paham syariat. Jangan kau mengkeji orang yang makan daging. Walaupun di dalam daging itu terdapat darah. Mereka tidak mengkaji sebagaimana kita mengkaji daging. Karena daging di bab syariat itu halal. Kalau di bab kesucian. Darah. Darah ikankah. Darah ayamkah. Darah kucingkah. Darah babikah. Darah lembukah. Semua jenis darah itu tetap hal. Haram. Kalau di bab kesucian. Setetes pun haram. Sejawan pun haram. Sebesar zarah pun. Darah itu tetap haram. Kalau di bab kesucian. Jadi jangan gaduh. Jadi kalau kau tengok orang awam. Orang syariat. Makan ikan. Makan ikan dengan darahnya. Makan ayam dengan darahnya. Makan daging lembu dengan darahnya. Jangan gaduh. Jangan bising. Biar dia. Kau kan dulu makan juga. Kau kan dulu makan daging ayam juga. Sekarang kau yang sudah paham. Karena kau tahu apa dirimu. Siapa dirimu. Makanya kamu tak pernah. Tak mau memasukkan. Barang yang haram. Barang yang kotor ke dirimu. Mereka itu tidak mau menjaga kesucian dirinya. Tidak mau menjaga kesucian diri jahirnya. Mereka tidak mau menjaga kesucian diri batinnya. Karena mereka tidak paham apa siapa dirinya. Jadi jangan gaduh. Eh. Kalau kau dikatakan sesat. Biarkan saja. Janji kita sehat. Dikatakan kau ini sesat. Dikatakan kau ini ilmu. Ilmu. Bukan ilmu Islam. Biarkan saja. Tunggu saja. Nanti mana yang geluan mati. Eh. Tengok. Siapa yang mengeji. Ya. Maka kekejian itu akan datang kepada dirinya sendiri. Ulama-ulama dulu. Eh. Guru-guru dulu. Itu umurnya ratusan. Atas ratus. Guru-guru sekarang. Belum enam puluh. Mati. Eh. Belum enam puluh. Mati sudah. Kenapa? Tak pandai. Menjaga maka. Kenapa? Semua dimakannya. Apabila dia sakit. Dia panggil Allah angkat penyakit. Penyakitnya. Contoh saya ini sakit. Ya Allah. Angkatlah penyakitku. Ya Allah. Ambil lah penyakitku. Ya Allah. Dengan nyawa-nyawa aku pun ambil tak apa. Ya. Dipanggil-panggil nama Allah yang datang malaikat. Malaikat yang datang. Malaikat dia salah dengar. Dia ingat suruh ambil nyawanya. Apa kau cakap? Ambil lah nyawa kau. Malaikat ini kan lurus. Mana tahu dia. Sekali dia gantap. Rupanya yang diambil bukan penyakit. Nyawa dia yang diambil. Nah itulah malaikat. Sebab apa? Kau suruh-suruh Tuhan angkat penyakit kau. Adakah Allah bagi kita penyakit? Kalau Allah bagi kita penyakit mestinya daripada lahir. Kalau Allah bagi kita penyakit. Ya Allah bukan kasih sayang. Mestinya dari lahir kita dah ada penyakit. Tetapi sesiapa yang dilahirkan. Sesiapa anak. Cucu Adam yang baru dilahirkan dalam keadaan suci. Sempurna sehatnya. Sempurna sucinya. Tidak ada penyakitnya. Ada pun anak yang lahir itu sakit. Cacap. Itu karena emak ayaknya lalai. Itu azab kepada orang tuanya. Itu azab kepada kedua ibu bapanya. Karena perbuatannya sendiri. Maka Allah menurunkan azab kepada seorang ibu dan seorang ayah. Karena kelalainnya. Jadi kalau anak itu cacap. Anak itu rusak. Anak itu kurang. Anak itu ini dan itu. Itu perbuatanmu. Itu kerana ulahmu. Itu kerana dosamu. Sesiapa yang menghendaki keturunan yang elok. Yang baik-baik. Maka berbuatlah yang baik. Buatlah yang elok. Sehingga anak keturunan cucu kamu. Baik dan elok. Dan elok. Sungguh. Sungguh banyak orang yang sakit. Sungguh banyak orang yang tak faham dengan penyakitnya. Dia sendiri yang buat penyakitnya. Oleh kerana dirinya sendirilah lain. Dia minta Allah yang angkat penyakitnya. Apalagi yang tak kenal Allah. Apalagi yang tak tahu Allah. Yang tidak kenal Allah. Yang tidak dikenal Allah. Bagaimana kau suruh Allah ambil penyakit engkau? Bagaimana kau minta Allah menolong engkau? Bagaimana kau minta rezeki kepada Tuhan kamu? Yang kau tak tahu Tuhan kamu. Yang kau tak kenal Tuhanmu. Mudah sangat kau suruh Tuhanmu itu untuk menolong kau. Mudah sangat kau katakan Tuhan itu untuk mengangkat penyakit kau itu. Dari mana? Jangan lagi kau minta tolong ke Tuhan. Kau minta tolong dengan orang saja. Orang tak nak tolong. Kalau kau tak kenal dengan orang itu. Kau minta tolongkan dengan saudara kamu. Dengan family kamu. Dengan adik-beradik kamu. Itu pun belum tentu kau minta tolong. Belum tentu dia menolong kamu. Sekali dua kali bolehlah kau ditolongnya. Kalau kau sakit berbulan-bulan bertahun-tahun. Nakkah? Nakkah saudara kau tolong kau itu? Dah berak, dah terkencing, dah pakai pempas. Nakkah? Menyebukkan kau, mengambil makan kau, membuatkan obat kau. Nakkah? Jangan lagi saudara. Jangan lagi adik-beradik. Ayah kau, mak kau pun tak nak tolong kau. Dah terkencing, dah terberak atas katil. Dah terkencing, terberak, dah bau-bau busuk. Dah bau bangkai kau di atas tempat tidur kau. Di atas katil kau itu. Tengok nanti siapa yang nak dengan kau. Bertahun-tahun kau tak boleh bergerak, terberak, terkencing kau atas tilam. Atas kasur kau itu. Atas tilam, atas katil. Dah terkencing, terberak. Tengok nanti mana yang tolong kau esok. Oh, saya banyak duit. Boleh panggil nersi. Boleh panggil ners. Datang, rawat saya. Berapa banyak duit kau? Kalau setahun kau rosak, sakit, kau boleh bayar ners. Boleh panggil juru rawat. Kalau 10 tahun kau sakit. Kalau kena kanser. Kena kanser itu. Yang hospital pun tak tahu obatnya. Pakai laser, pakai ini, pakai itu. Yang sakit di dalam darah. Virus di dalam darah. Pakai laser. Sekarang kan dah canggih kan? Kenapa kita tak nak merawat diri kita? Jasmani kita. Kenapa kita tak kawan? Mengobati itu sangat susah. Mengobati susah. Sangat susah. Mencegah itu mudah. Lagi baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita sekarang ni tengah tak sakit. Masih boleh jalan lagi. Masih banyak kawan. Masih banyak saudara. Janji ada duit. Boleh rawat. Kalau kau dah tak ada duit. Atau yang dah ada sakit. Tengok nanti. Mana kawan. Mana saudara. Mana adik beradik. Mana ayah. Mana emak. Mana bini. Tengok muka kau pun dia tak nak. Buktikan aku cakap ni eh. Buktikan nanti. Belum lagi kita sakit. Belum lagi kita tak boleh jalan. Belum lagi kita duduk terbaring atas katil. Dah macam-macam dia buatnya dah. Ya tak. Dah macam-macam dia buat. Jangan lagi kau mati. Kau sakit aja. Mana kunci. Kunci kereta. Mana account bank. Mana ATM card. Pegang kuat-kuat dulu. Tengok juga lah kau cuba sakit 2 bulan. Nah. Wallet dah simpan cukup-cukup dah tu. Bang. Tukar nama tu bang. Ini gram ni macam mana. Tolak nama saya bang eh. Lepas tu abang nak mampu-mampu lah bang. Janji semua geran kereta semua dah tukar nak. Dah tukar nama. Di mana kita nak cari isteri kita yang soleh. Di mana kita nak cari isteri yang setia dengan kita. Di mana kita nak cari anak kita yang setia dengan kita. Di mana. Nak tunggu kita sakit. Nak harap anak tunggu kita yang sakit. Dia pun ada anak juga. Dia pun ada isteri juga. Itulah di dalam bab kesucian. Tidak akan pernah kau sakit. Kerana kau sentiasa menjaga kebersihan kesucian diri. Sentiasa kau mensucikan dirimu. Sentiasa kau makan yang suci. Sentiasa kau makan yang halal. Kau tak makan yang subahat. Kau tak makan yang bercampur. Kau tak makan yang halal yang bercampur haram. Kau tidak makan yang haram bercampur halal. Kau tak makan yang abu-abu. Kau sentiasa makan yang bersih, suci. Kau sentiasa makan yang halal. Halalan, toiban, mubarakah. Makanlah yang halal. Baik, lagi, barukah. Itu kalau orang mengamalkan bab kesucian. Orang yang mengamalkan bab musyahadah. Di dalam bab kesucian. Di dalam keilmuan kesucian. Tidak pernah suruh bawa kambing. Bawa ayam. Bawa lembu. Tidak ada. Kerana dia tak makan yang berdarah. Tidak makan yang bernyawa. Tidak makan yang pandai kawin. Tidak makan yang pandai berak. Tidak makan yang berpenyakit. Ikan itu makan yang kotor-kotor. Makan tahi. Ikan itu makan najis. Ayam itu makan kimikal. Makannya diinjek. 38 hari, 28 hari ayam boleh disembelih. Makan apa ayam itu? Lembu satu tahun beratnya 2 tahun. Ayam apa 28 hari? Boleh sembelih. Boleh ditelan. Boleh dimakan. Mesti dibagi yang tak betul. Mesti dibagi kimikal. Mesti dibagi ubat. Boleh si ayam ini. Dia makan 24 jam. Dibagi apa ayam itu? Apa kau bagi ayam itu sampai 28 hari boleh dimakan? Orang yang buat ayam itu tak berani makannya kau tahu tak? Orang yang buat ayam itu yang 28 hari yang kau makan itu. Yang penciptanya. Yang membuat ubatnya. Itu tak berani makan. Kita Melayu. Kita orang kampung. Tak pandai makan ayam macam itu dah. Itu yang jadi cancer. Sebab ayam itu diinjek. Ayam itu dikasih ubat. Ubat itu masuk di dalam daging ayam. Ayam itu kau makan. Mampu kau. Pendek umur kau. Ini yang aku cakap bodoh. Ini aku sendiri. Bukan kau. Sebab aku dulu makan ayam juga. Sekarang tak nak lagi dah. Dah tahu. Jadi kalau bodoh itu bukan kau yang bodoh ya. Aku yang bodoh. Jangan marah ya. Wabillahi taufiq wal khidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.